Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan konfirmasi soal peralatan tempur dari Seoul. Korea Selatan telah menyetujui soal transfer kendaraan dan peralatan dengan tujuan khusus ke Ukraina, termasuk kendaraan pembersih ranjau. Hal itu dikatakan Zelensky dalam konferensi pers seusai menghadiri pertemuan dengan pimpinan Korea Selatan, Yun Suk-yol. Diberitakan dari TASS pada 16 Juli, Zelensky mencatat jika Korea Selatan memiliki inisiatif baru. Terlebih soal bantuan keuangan, teknis, hingga kemanusiaan ke Ukraina. Jika dijabarkan, Korea Selatan dan Ukraina akan bekerjasama soal energi dan transportasi secara umum. Di antaranya, rel kereta api mendirikan fasilitas produksi, lokalisasi, serta bidang keuangan makro. Ia mengatakan kedua negara juga membahas kerjasama ekonomi, termasuk energi, transportasi secara umum. Rel kereta api mendirikan fasilitas produksi di Ukraina, lokalisasi, serta bidang keuangan makro. Perlu digarisbawahi jika Korea Selatan memberikan bantuan kepada Ukraina, itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Seoul. Sebagai informasi, negara tetangga Korea Selatan adalah pro-Rusia. Dan jika Seoul mengirim pembersih ranjau ke Kiev, mengartikan jika Korea Selatan pro-Ukraina. Dari pernyataan tersebut, apakah Korea Selatan siap jika negaranya justru akan menjadi target kedua negara antara Rusia dan Korea Utara?